Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat, tan x adalah sin x per cos x. Selanjutnya, tan x dikali cos x sama dengan 0. Untuk tan x, kita akan ubah bentuk seperti ini ya. Maka sin x per cos x dikali cos x sama dengan 0. Karena sama-sama cos x, maka bisa kita coret ya. Sehingga menjadi sin x sama dengan 0. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah nilai x. Maka untuk mencari nilai x, kita bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri. Yaitu, jika sin x sama dengan sin alpha, maka x sama dengan alpha ditambah k dikali 360 derajat. Atau, x sama dengan 180 derajat dikurang alpha ditambah k dikali 360 derajat. Di mana, k merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, sin x sama dengan 0. Maka bisa kita tulis sin x sama dengan sin 0 derajat. Nah, kenapa 0 derajat? Karena dengan menggunakan sudut istimewa ya. Jika sin 0 derajat, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Maka, x sama dengan alpha, alphanya 0 ya. 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sama dengan 0 derajat ditambah k-nya merupakan bilangan bulat. Maka, di sini bisa kita isi 1 ya. 360 derajat sama dengan 0 derajat ditambah 360 derajat. Maka, x sama dengan 360 derajat. Selanjutnya, kita akan memakai rumus yang ini. Maka, x sama dengan 180 derajat dikurang alpha. 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sama dengan, 180 dikurang 0 adalah 180 derajat. Ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, k di sini merupakan bilangan bulat. Jika kita tuliskan di sini angka 1, maka, jika di jumlah, nanti hasilnya akan melebihi dari 360 derajat. Di mana, batasnya adalah kurang dari sama dengan 360 derajat. Maka, di sini tidak boleh ditulis 1 ya. Karena melebihi batas. Maka, di sini kita bisa tuliskan 0 ya. Sama dengan, 180 derajat ditambah 0 dikali 360. Hasilnya adalah 0. Maka, sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kita dapatkan x di sini adalah 0 derajat. Lalu, 180 derajat. Dan, 360 derajat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya.